Umat Katolik Indonesia saat ini pasti sedang menunggu kedatangan Bapak Paus Franciscus yang akan berkunjung mulai 4 September mendatang. Beliau merupakan Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Saya sudah beberapa kali membuat video bertema kepausan, mulai dari yang biasa saja sampai yang kontroversial. Kali ini saya tidak akan membahas kunjungan Bapak Franciscus, namun saya akan membuat daftar Paus paling dalam kategori tertentu. Yuk kita saksikan bersama. Paus pertama dalam sejarah gereja Katolik adalah Santo Petrus. Beliau merupakan salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Menurut tradisi gereja Katolik, Santo Petrus telah diangkat oleh Tuhan Yesus untuk memimpin gerejanya dan kemudian menyebarkan Injil ke Roma sampai menjadi uskup Roma yang pertama. Bagi yang belum tahu, Paus merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada uskup kota Roma. Beliau wafat sebagai martir dengan cara disalib. Paus paling tua saat terpilih adalah Paus Celestinus ketiga. Beliau terpilih menjadi Paus pada usia 85 tahun pada tanggal 30 Maret 1191. Beliau memimpin kurang lebih selama 7 tahun sampai wafatnya di usia 92 tahun. Sebenarnya, beliau ingin mengundurkan diri karena usia tua dan merekomendasikan Kardinal Giovanni di San Paolo untuk menggantikannya. Namun hal ini ditolak oleh Dewan Kardinal. Paus Benedictus IX adalah Paus paling muda saat terpilih. Dia dipilih sebagai Paus pada usia sekitar 11 atau 12 tahun meskipun beberapa sumber mengklaim usianya mungkin sekitar 18 sampai 20 tahun. Pokoknya kurang dari 20 tahun begitu. Nah, dia itu naik tahta pada tahun 1032. Dan dia merupakan salah satu Paus yang tidak patut untuk dicontoh. Banyak kontroversi yang terjadi pada masa kepemimpinannya. Nah, dia itu naik tahta tiga kali dan sempat menjual jabatannya. Memang sangat kontroversial. Kalian bisa saksikan kisahnya lebih lanjut di video ini. Paus Benedictus XVI adalah Paus yang paling tua saat wafat. Dengan usia 95 tahun pada saat kematiannya pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Namun, jika yang dimasukkan adalah Paus tertua yang wafat saat masih menjabat adalah Paus Leo ke-13. Beliau meninggal pada usia 93 tahun pada tahun 1903. Paus termuda yang meninggal saat masih memimpin adalah Paus Johannes ke-12. Dia meninggal saat berusia antara 27 sampai 34 tahun. Paus Johannes ke-12 ini termasuk dalam daftar Paus yang tidak patut dicontoh. Nah, kematiannya itu diakibatkan karena dibunuh oleh seorang pria yang marah karena sang Paus berselingkuh dengan istrinya. Ya, ada-ada aja ya kelakuan Paus zaman dulu. Paus dengan masa jabatan terlama dalam sejarah gereja katolik adalah Paus Pius IX. Yang menjabat dari tahun 1846 hingga tahun 1878. Dengan masa jabatan sepanjang 31 tahun, 7 bulan, dan 23 hari. Di masa pemerintahannya, negara kepausan berhasil dikalahkan oleh kerajaan Italia sehingga tidak memiliki teritori kekuasaan. Sampai nanti berdiri lagi sebagai negara Fatikan yang wilayahnya sangat kecil. Paus Urbanus ke-7 merupakan Paus yang menjabat paling singkat, hanya 13 hari. Yaitu dari tanggal 15 September 1590 hingga 27 September 1590. Beliau wafat di Roma akibat penyakit malaria. Seluruh harta kekayaannya, yang jumlahnya itu kurang lebih 30 ribu skudi, kemudian disumbangkan kepada persaudaraan agung kabar gembira untuk mengurus gadis-gadis miskin. Kurang lebih satu skudi itu saat itu bisa membeli kurang lebih satu kuintal gandum. Pada masa kekristenan, banyak Paus wafat sebagai martir. Sampai akhirnya, kekayaan Roma mulai mengadopsi kekristenan sebagai agama resmi pada abad keempat. Mulai saat itu, hampir tidak ada lagi Paus yang menjadi martir. Nah, terjadi suatu peristiwa di mana ada Paus yang dianggap sebagai martir terakhir, yaitu Paus Martinus yang pertama. Beliau menjabat sebagai Paus dari tahun 649 hingga wafatnya pada tanggal 16 September 655. Beliau wafat dalam pengasingan karena berselisih dengan Kaisar Konstan II dari Bisantium. Paus pertama yang tidak dikanonisasi oleh gereja Katolik adalah Paus Liberius. Beliau merupakan Paus ke-36 dan menjabat sebagai Paus mulai dari tahun 352 hingga 366. Dengan demikian, 35 Paus di awal, Paus pertama sampai 35, dikanonisasi sebagai Santo. Dan sesudahnya juga banyak Paus yang dikanonisasi sebagai Santo. Nah, Paus Liberius ini kok tidak dikanonisasi akibat sikapnya yang kurang tegas terhadap bidah Arianisme. Sebuah ajaran yang dianggap sesat oleh gereja. Namun demikian, oleh gereja Ortodoks Timur, Bapak Paus Liberius dianggap sebagai seorang Santo. Taukah kalian, nama kepausan yang sering dipilih oleh para Paus baru adalah Yohanes. Nama ini telah digunakan oleh 23 Paus dalam sejarah gereja Katolik. Dengan Paus Yohanes 23 yang memerintah antara tahun 1958 sampai 1963 sebagai Paus yang terakhir menggunakan nama tersebut untuk saat ini. Setelah nama Yohanes, ada pula nama Gregorius dan Benedictus yang terpilih 16 kali. Nah, untuk Benedictus sendiri yang menggunakan terakhir adalah Paus Benedictus ke-16. Sebelum kita melanjutkan daftar Paus yang menarik lainnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol supertanks. Paus terakhir dari benua Asia adalah Paus Gregorius III. Yang memerintah dari tahun 731 hingga 741. Beliau berasal dari Suriah yang saat itu sudah dikuasai oleh kekalifan Umayyad. Paus Gregorius III adalah Paus keturunan non-Eropa terakhir hingga saat ini. Dan beliau dikenal sebagai penentang ikonoklasma, yaitu sebuah gerakan yang menentang penghormatan ikon atau gambar suci dalam gereja. Nah, Paus terakhir dari benua Eropa adalah Bapak Paus Benedictus ke-16. Beliau berasal dari Jerman dan menjabat sebagai Bapak Paus mulai dari tahun 2005 hingga secara resmi mengundurkan diri pada 28 Februari 2013. Beliau pernah saya bahas secara khusus ya dalam video 15 Fakta Menarik Bapak Paus Benedictus ke-16. Silahkan cek videonya di sini. Sedangkan Paus terakhir dari benua Afrika adalah Bapak Paus Gelasius yang pertama. Beliau menjabat sebagai Paus dari tahun 492 hingga 496. Beliau merupakan warga negara Romawi keturunan Berber yang berasal dari Afrika Utara. Paus Gelasius pertama dikenal karena melarang festival Luperkaria, sebuah festival pagan Romawi, dan juga terkenal karena persatuannya dengan Batrik Akasius dari Konstantinopel. Paus pertama dari benua Amerika adalah Bapak Paus Franciscus, ya tepatnya dari negara Argentina. Paus Franciscus juga merupakan Paus pertama yang lahir di luar Eropa dalam rentang waktu 1200 tahun terakhir dalam sejarah gereja Katolik. Beliau merupakan seorang isuit dan terpilih pada 13 Maret 2013 dan masih memimpin sampai saat ini. Nah, pada tanggal 4 September besok, Paus Franciscus akan berkunjung ke Indonesia, sebuah kunjungan yang lama dirindukan oleh para umat Katolik. Selain dikenal sebagai Paus termuda, Paus Benektus ke-9 juga merupakan Paus pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya. Dia mengundurkan diri dari kepausan untuk pertama kali pada tahun 1045, setelah menjabat pada periode yang pertama. Kemudian dia terpilih lagi untuk periode yang kedua, lalu dijual jabatannya. Kemudian pengen lagi menjadi Paus untuk ketiga kalinya, sampai akhirnya ditendang oleh Kaisar Henry III dari Kekaisaran Romawi Suci. Paus terakhir yang mengundurkan diri adalah Paus Benektus ke-16. Beliau mengumumkan pengunduran dirinya pada 11 Februari 2013, dan secara resmi mengundurkan diri pada 28 Februari 2013. Menjadi Paus pertama yang mengundurkan diri setelah hampir 600 tahun. Pengunduran dirinya menandai momen bersejarah dalam bekerja Katolik, karena sebelumnya Paus Gregorius ke-12 adalah Paus terakhir yang mengundurkan diri pada tahun 1415. Paus pertama yang terekam suaranya adalah Bapak Paus Leo ke-12. Beliau direkam saat berdoa Ave Maria atau Salam Maria dalam bahasa Latin pada tahun 1903. Yuk mari kita dengarkan suaranya bersama. Bapak Paus Leo ke-12. Uniknya lagi, Bapak Paus Leo ke-12 juga merupakan Bapak Paus yang pertama direkam videonya. Tepatnya pada tahun 1896. Jadi rekaman videonya ini lebih tua ya dibandingkan rekaman suaranya. Beliau direkam di Taman Vatikan oleh William Kennedy Laurie Dickson, seorang warga Amerika Serikat. Paus yang paling banyak melakukan kunjungan ke luar negeri adalah Bapak Santo Yohannes Paulus ke-2. Selama masa kepemimpinannya dari tahun 1978 hingga 2005, beliau telah melakukan 104 perjalanan internasional, dengan total jarak yang ditempuh 1.167.000 km. Bayangkan betapa jauhnya. Nah, ini menjadikannya sebagai Paus dengan jumlah kunjungan luar negeri terbanyak dalam sejarah gereja. Dan negara yang pertama dikunjungi adalah Republik Dominika. Paus yang pertama mengunjungi Indonesia bukan Bapak Santo Yohannes Paulus ke-2 lho, namun Bapak Paus Paulus ke-6. Beliau mengunjungi Indonesia pada 4-6 Maret tahun 1970. Selama kunjungannya, Bapak Paus Paulus ke-6 mengunjungi Jakarta dan Yogyakarta, serta melakukan berbagai kegiatan termasuk pertemuan dengan umat katolik dan pejabat gereja. Kunjungan ini adalah bagian dari perjalanan apostoliknya ke Asia. Kemudian kunjungan ini dibalas oleh Presiden Suharto pada tahun 1972. Nah, video kunjungan Presiden Suharto ke Fatikan kalian bisa lihat di video ini ya. Nah, itu dia daftar 20 Paus ter atau paling dalam kategori tertentu. Nah, mana yang menurut kalian itu paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa untuk mendoakan lawatan Bapak Paus Franciscus ke Indonesia, agar semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.